Barang bekas di Sumatera Utara tewas dibunuh karena dituding hendak mencuri barang berharga. Pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Ini tersangka dapat di rumah adik mamaknya. Misteri pembunuhan sadis pria tanpa identitas di aliran sungai Denai, Jalan Pasar Merah Sumatera Utara akhirnya terungkap. Juga pelaku berinisial MAA ditangkap kepolisian sektor medan area di rumah keluarganya di kawasan Percut Seituan, Deli Serdang. Identitas pelaku terkuak saat polisi melakukan olah TKP. Tiba-tiba ada orang yang meloncat ke sungai. Sontak polisi curiga dan melakukan pengejaran. Dari penangkapan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti pisau yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Wakap Polresta Besmedan AKBP Ihsan Sinuhaji mengatakan terduga pelaku tega membunuh karena kesalah terhadap korban yang dianggap telah melakukan pencurian. Untuk menghilangkan jejak, jasad korban dibuang ke sungai dengan kondisi tangan terikat. Pertama, Pertama Besmedan memohon bantuan daripada pelaku memanggil korban, menanyakan apakah maksud si korban ini ingin melakukan pencurian. Setelah itu si korban dibawa masuk ke dalam rumah, diinterogasi, dan pelaku mengatakan tidak ada niat untuk mencuri. Selanjutnya, dengan berbagai cara yang dilakukan oleh pelaku, tersangka si korban akhirnya diikat. Sebelumnya, pada Sabtu 14 Maret 2019, warga di tepian sungai Denai, Jalan Pasar Merah, geger dengan temuan sesosok jasad pria yang mengapung dalam kondisi membusu. Setelah jasad korban dievakuasi, ditemukan bekas luka sayatan di leher korban. Polisi menduga, jasad pria tanpa identitas ini merupakan korban pembunuhan. Resi Erlangga, Medan, Sumatera Utara